Baik sobat youtuber, dua tanaman langka yang ingin saya bahas adalah yang pertama bunga jengger ayam berdaun merah Dan nanti kita bahas sekaligus kegunaan dan manfaatnya ya Terus kemudian yang kedua adalah pepaya wulung Gagangnya berwarna umu, kalau biasanya kan pepaya lokal ataupun jinggo dan sebagainya itu berwarna hijau Berikut nanti kita bahas kegunaan dan kasiatnya Oke, next Oke, kita awali yang pertama Mengenali bunga jengger ayam berdaun merah Siripnya pun merah, daunnya merah Batangnya pun merah ya Semuanya serba merah dan hanya ada di bagian tepi-tepi daun yang berwarna hijau ya Bunga jengger ayam berdaun merah ini sekarang ya lumayan langka ya Walaupun memang ada di beberapa daerah yang masih memang berbudidaya tanaman ini ya Perlu diketahui manfaatnya Karena tanaman jengger ayam ini berjenis bayam Maka dapat digunakan sebagai sayuran ya Dari daun maupun dari bunganya Lalu lantas kegunaan atau kasiatnya buat apa Bunga jengger ayam berdaun merah Selain dapat menghiasi rumah kita dengan indah Ternyata juga dapat berkasiat sebagai penghentian pendarahan Wow, gak sangka ya Selama ini saya juga gak nyangka Jadi kalau sobat semua terkena benda tajam Mengalami pendarahan Dapat mengambil daunnya Kemudian ditumbuk halus Kemudian dibubuhkan kepada luka yang mengalami pendarahan itu Kemudian yang mengalami pendarahan wasir Dapat juga mengambil daun dan bunganya Kemudian direbus Lalu diminum sehari dua kali Semoga lekas sembuh ya Oke, demikian dari kasiat bunga jengger berdaun merah Kemudian ini yang kedua Pepaya wulung Ini pepaya wulung ya Wulung itu identik dengan ungu Warna ungu ya Bahkan batu wulung pun ungu Bambu wulung pun ungu Pepaya wulung pun ungu Kita bisa lihat Ini dari pelepah daunnya berwarna ungu Diperhatikan kalau biasanya Pepaya umumnya berwarna hijau ya Bisa dilihat dari pelepah buah yang menggantung Berwarna hijau keputihan ya Nah ini dia keunikannya Yang serba ungu Dari pelepah daunnya berwarna ungu Dan kemudian Dari pelepah buahnya pun berwarna ungu Oke, ini saya zoom Dan nanti kita akan bahas Manfaat atau kasiat dari pepaya wulung ini Kita cermati Bahkan sirip aja berwarna ungu ya Pepaya wulung ini termasuk kategori Menjadi tanaman langka ya Kalau tidak langka Nggak mungkin ya sampai dijual di sopi ya Kalau sobat mau pesan di sopi Bisa Tapi saya tidak menjual pepaya loh ya Saya hanya berbagi artikel sobat Pepaya wulung mempunyai ketinggian Sebagaimana Pada umumnya Seperti pepaya-pepaya yang lain ya Ukurannya sama ketinggiannya Ini bisa 4 hingga 5 meter Kalau Pohon sudah dewasa ya Lantas Apa saja Kasiat dari pepaya wulung Pepaya wulung Selain dapat membuat kenyang Eh kenyang Canda dikit ya Biar nggak serius banget Selain dapat dijadikan sebagai sayuran Pepaya wulung Dapat juga dijadikan sebagai Obat jerawat Nah Kemudian dapat juga dijadikan sebagai penambah Napsu makan Selain itu juga dapat melancarkan pencernaan Tapi ingat Pepaya jenis apapun Itu kalau berlebihan Dapat menimbulkan Mules-mules alias diare ya Oke terima kasih Yang sudah nyimak artikel ini Untuk manfaat dan kasiat Lebih lanjut Dapat membaca artikelnya sendiri Melalui google ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih